Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video belajar hitungan ya kalian ini akan belajar nilai dari 4 sin 15 kali sin 22,5 kos 22,5 dibagi kos 15 kali 1 mintangan kuadrat 15 simak terus sampai selesai biar nanti faham Oke langkah pertama kita ingat lagi ada sin cos berarti kita larinya ke sin 2x sin 2x kan bisa kita pecah jadi dua kali sin x x cos x yang pertama disini ini aja muncul sin per cos juga dan sudutnya sama berarti kan tangan x itu setara dengan sin x dibagi cos x bentuk yang ketiga yaitu dari 1 mintangan kuadrat itu kan mulai dari tangan 2x tangan 2x adalah 2 tangan x dibagi 1 mintangan kuadrat x nah tiga rumusnya kita gunakan untuk menyederhanakan soal ini ini berarti kita cek kita membutuhkan angka 2 disini berarti kita pecah berarti 2 kali sin 15 dikali 2 kan 2 kali 2 dari 4 tadi sin 22,5 dikali cos 22,5 dibagi cos 15 x 1 min tangan kuadrat 15 nah setelah itu kita setelah ini sin per cosnya bisa berubah tangan 2 sin cosnya bisa berubah jadi sin 2x berarti kita berubah lagi ketemu 2 tangan x atau tangan 15 ya dikali sin 2 kali 22,5 dibagi 1 min tangan kuadrat 25 atau 25 atau 15 ya berarti ini tangan 2x berarti hasilnya adalah tangan 2 kali 15 dikali sin 2 kali 22,5 kan 45 berarti tangan 30 dikali sin 45 nah tinggal kita cari hasilnya nah tinggal kita cari hasilnya tangan 30 adalah 1 per akar 3 dikali sin 45 adalah setengah akar 2 kita kali dengan akar 3 dibagi akar 3 maka ketemu 1 per 2 kali akar 3 kali akar 3 kan 3 dikali 2 berarti 6 akar 2 kali akar 3 berarti akar 6 semoga bermanfaat ya jangan lupa di subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh